Kedapatan merapas sepeda motor di tengah jalan di Cengkareng, Jakarta Barat. Ada enam pria penagih utang atau debt collector yang diringkus polisi pada Senin Siang. Dari tangan para pelaku, petugas juga menemukan data-data kendaraan incaran yang menunggak pembayaran cicilan. Bosan keluar masuk kantor polisi. Kata penagih utang atau debt collector yang lagi debat sama polisi di jalan raya Kapok Cengkareng, Jakarta Barat ini. Wah-wah, mungkin karena saking seringnya kali ya. Pantes aja harus kembali berurusan dengan petugas. Kali ini sang mata elang, tertangkap basah, merampas-maksa sepeda motor yang sedang melintas. Ya tapi, bukan dengan cara kekerasan juga kali. Nah, terbuktikan dia nggak bisa menunjukin surat tugas. Gimana ceritanya nih? Ditangkep deh jadinya. Wah, nggak cuma satu. Nggak jauh sejumlah penagih utang lain juga diringkus. Lihat aja, di ponselnya banyak data-data kendaraan incaran yang menunggak pembayaran cicilan. Ya udah deh, karena dianggap liar, enam pria debt collector itu langsung bawa ke polisi Cengkareng. Yang mana banyak laporan dari masyarakat yang menyatakan telah dirampas di jalan oleh okun-okun matel. Makanya pada hari ini kita melaksanakan operasi gabungan profesional untuk melaksanakan operasi terhadap matel untuk ditanggungkan pendataan. Belakangan angsi debt collector yang merampas motor pengendara di tengah jalan kian marak. Nggak heran, polisi nyiapin petugas di sejumlah titik untuk mencegah aksi meresahkan itu. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.